Mulai tentang diare pada anak, diare ini merupakan penyakit yang merakyat, yang hampir semua orang pernah merasakan sakit diare, cuman memang diare ini bisa ringan, bisa berat dengan komplikasi. Yang ringan tanpa pengobatan bisa-bisa sembuh sendiri. Tapi pada anak, terutama pada anak-anak yang imunitasnya rendah, biasanya akan berlanjut menjadi diare yang berat, yang dengan komplikasi, atau menjadi diare kronis. Diare sendiri merupakan penyebab nomor tiga kunjungan di puskesmas. Di Indonesia apalagi, apalagi di daerah negara berkembang, dengan hidup kemudian higiene dan sanitasinya kurang, itu biasanya banyak sekali terjadi kasus-kasus diare pada anak. Berdefinisi diare itu adalah keluarnya tinja yang jumlahnya lebih banyak dari biasanya, frekuensinya juga lebih sering, dan konsistensinya lebih cair dari biasanya. Perubahan ini, baik itu dari jumlah, frekuensi, maupun konsistensinya, itu karena perubahan transport air dan solut dalam lumen usus, terutama usus besar. Ada dua proses patologis yang mendasari terjadinya diare ini secara garis besar, yaitu diare sekretorik dan diare osmotik. Ini berbeda dengan diare yang misalkan kalian habis makan makanan yang pedas, kemudian terjadi diare, yaitu diare karena hiperperistaltik. Tapi yang ini, yang akan kita bahas ini adalah diare yang patologis, yaitu diare sekretorik dan diare osmotik. Nanti akan kita bahas perbedaannya ini. Diare, ini adalah proses patogenesis dan patofisiologi diare. Ini saya harus pakai alat bantu. Pada kondisi fasting atau pada kondisi puasa, itu akan terjadi, kalian kalau puasa bisa BAB enggak? Walaupun mulai sahur sampai sore tidak mengkonsumsi apapun, tapi tetap bisa terjadi aktivitas buang air besar. Kenapa? Karena pada lumen usus itu akan terjadi proses sekresi. Sekresi, kemudian nanti akan, ini ada dua proses ya, proses sekresi dan juga proses absorpsi. Keduanya terjadi sehingga akan ada tinjanya, tapi dalam volume yang sedikit. Nah, pada kondisi sehat seperti biasa, seperti sekarang, kita tidak menjalankan puasa, maka ada food intake, ada makanan yang masuk, ada proses absorpsi, dan juga ada proses sekresi, sehingga akan terjadi pembentukan tinja. Seperti ini. Nah, pada suatu kondisi tertentu, akan terjadi, jadi intinya pada yang kondisi yang normal ini, intinya adalah terjadi keseimbangan antara proses sekresi dan absorpsi. Absopsi ini yang panahnya menuju ke sini, menuju ke dalam, sedangkan yang sekresi yang menuju ke luar ini, menuju ke lumayan usus. Jadi pada proses fisiologis, proses yang normal, itu terjadi keseimbangan antara sekresi dan absorpsi, sehingga tinja yang dihasilkan tidak cair dan tidak keras, lembek biasa. Nah, ada suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara proses absorpsi dan sekresi. Contohnya seperti ini. Ini absorpsinya berkurang. Panahnya yang di sini tidak ada, panahnya ini tidak ada di sini. Hanya terjadi proses sekresi, sementara ada makanan yang masuk, maka akan terjadi dihari. Kemudian ada yang suatu kondisi di mana sekresinya meningkat. Ini kan sekresi normal, tapi absorpsinya yang menurun atau absorpsinya tidak ada sama sekali. Jadi dihari. Sebaliknya yang ini, ini sekresinya, coba lihat panahnya, panahnya ini sangat besar, ini menunjukkan sekresinya yang meningkat, tapi absorpsinya biasa. Peningkatan proses sekresi ini juga akan menghasilkan dihari. Paham ya? Jadi intinya, kenapa sampai terjadi suatu kondisi patologis yang namanya dihari? itu karena terjadi ketidakseimbangan antara proses sekresi dan absorpsi. Seperti itu. Di hari sendiri, ini berhubungan dengan banyak faktor. sehingga kita lihat yang panah yang ke sini. Nah ini, pada dihari, kalau dibiarkan terus-menerus, kalau terjadi kehilangan cairan yang berlebihan. Jadi pada saat kita mengeluarkan cairan lewat dihari, itu yang hilang tidak hanya cairan, tetapi juga elektrolit dan elektrolit dan mineral. Sehingga, di mana elektrolit dan mineral ini yang menentukan pH darah kita. Sehingga akan terjadi gangguan asam basah. Gangguan asam basah ini biasanya kalau meningkatnya kadar asam kita sebut sebagai asidosis. Komplikasi yang paling sering terjadi pada dihari itu adalah terjadinya defisit cairan. Defisit cairan itu maksudnya dehidrasi, kekurangan cairan. Atau bisa juga terjadi dehidrasi disertai elektrolit imbalans. Bisa jadi hiponatremi, hipokalemi, kadang-kadang jadi hipernatremi, dan lain sebagainya. Karena biasanya yang keluar muntahan maupun tinja yang cair tadi, itu banyak, tidak hanya cairan yang dikeluarkan, tapi juga elektrolit. Sedangkan cairan penggantinya adalah cairan yang elektrolitnya tidak sebanding dengan kadar elektrolit di dalam tinja maupun di muntahan. Sehingga akan terjadi elektrolit imbalans. pada diaring akan terjadi komplikasinya, selain ini, selain terjadi gangguan asam basah, dehidrasi, dan elektrolit imbalans, juga terjadi kerusakan mukosa usus. Sehingga terjadi intoleransi. Terjadi juga translokasi bakteri, sehingga bisa terjadi sepsis. terjadi juga gangguan mikro ekosistem mikrobiota. Sehingga akan terjadi kekacauan metabolisme dalam tubuh. Diari itu sebenarnya bisa dicegah. Dengan cara apa? Karena diari ini merupakan penyakit yang sifatnya, jenis penyakitnya fekal oral, maka salah satu salah satu tonggak untuk bisa mencegah atau menghentikan penuaran diari atau mengurangi angka kejadian diari, yaitu tidak ada lain adalah meningkatkan higiene perurangan dan sanitasi lingkungan. Meningkatkan higiene perurangan itu maksudnya gimana dok? Contohnya yang paling sederhana itu cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun dan dengan cara yang benar. Ingat ada enam langkah cuci tangan dari WHO itu harus diterapkan. Misalkan gini, kalian pada saat misalkan kemal kemal pada saat naik ekshalator pegang pegang sandaran ekshalator yang di samping kiri samping kanan. Kemudian duduk di tempat umum kalian pegangan kursinya. Sebelum kalian duduk, sebelum kalian lewat ekshalator ada orang lain yang menjelita diari dimana tangannya ini mengandung kuman-kuman penyemper diari. Sehingga kumannya nempel di situ. Nempel di pegangan pintu di toilet, nempel di kursi, nempel di manapun. Akibatnya karena kalian memegangnya itu, akibatnya kumannya itu sebenarnya ada di tangan kalian. Cuman kan enggak kelihatan. Kemudian kalian makan. Makan misalkan jajanan misalkan pisang goreng. Ya sudah. Maka kuman itu akan berpindah ke pisang goreng yang kamu makan itu sehingga kuman akan masuk ke sisi penyaraanmu sehingga terjadi diari. Kalian akan terkena diari tadi. Berbeda apabila kalian punya habit yang baik, punya kebezaan baik mencuci tangan. Jadi setelah memegang jalan-jalan kemudian mau makan, cuci tangan dulu dengan sabun, maka kumannya ini akan mati terkena sabun, terkena huyuran air, sehingga pada saat memegang pisang goreng tadi tidak ada kuman lagi sehingga kalian bebas dari diari. Nah, itu kalau dilakukan oleh satu orang bisa mengurangi angka kejadian diari pada satu orang pada kalian ini. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh semua orang, maka diari ini sudah akan tidak ada lagi, sudah jauh berkurang. Itu salah satu contoh menjaga atau meningkatkan higiene berurangan. Kemudian juga sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu terkait pengairan, sumber air yang biasa kita minum, kemudian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu di lingkungan rumah maksudnya. Sampah di tempat di komplek kalian atau di desa kalian atau pembuangan air, pembuangan gote dan lain sebagainya itu harus benar-benar bersih dan mengalir terus. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kejadian diari. Kemudian yang kedua, pencegahan yang kedua yaitu dengan pencegahan dengan cara imunisasi. Imunisasi yang berhubungan dengan diari itu ada satu yaitu imunisasi rotavirus. Rotavirus itu adalah virus yang paling sering menyebabkan diari diari karena rotavirus pada bayi dan pada balita itu biasanya berat biasanya disertai apa namanya gangguan dehydrasi yang berat gangguan elektroid imbalan dan sebagainya yang angka mortalitas dan mobilitasnya cukup tinggi sehingga penting sekali untuk menjalani imunisasi rotavirus ini yaitu dengan oral tapi oral imunisasi apa namanya rotavirus peroral ini jangan dibayangkan seperti imunisasi polio yang hanya dua tetes kalau oral rotavirus ini diberikan volumenya 6,5 mililiter setengah sisi jadi agak lumayan lumayan apa lumayan banyak jadi harus pembeliannya harus hati-hati harus pelan-pelan tidak boleh langsung banyak oke itu salah satu beberapa cara pencegahan dari diare nah sekarang diare itu penyebabnya macam-macam tidak melulu penyebabnya itu infeksi sebenarnya bisa karena non-infeksi non-infeksi itu bisa karena intoleransi paling sering intoleransi laktosa kalau infeksi yang paling sering adalah bisa infeksi virus bisa infeksi bakteri bisa infeksi parasi dan lain-lain tapi yang paling sering yang menduduki peringkat pertama penyebab diare itu adalah infeksi virus yaitu oleh rotavirus yang kedua oleh kuman kuman apa yang paling sering bisa cholera bisa e.coli bisa sigela bisa clostridium perfrigens yang masing-masing akan memberikan gejala-gejala yang spesifik seperti yang saya sebutkan di sini biasanya kalau karena infeksi terutama infeksi yang bakterial yang kayak cholera itu suhu tubuhnya tinggi alias demam kemudian disertai muntam-muntam provus sampai dehidrasi kemudian sifat BAB-nya ini cair kadang berlendir kadang ada darahnya kalau karena fibrio cholera itu lain lagi diarenya tingjanya itu cair dan warnanya seperti air cucian beras dan baunya khas baunya amis bukan seperti tinja pada umumnya sekali kalian membau aroma tinja penderita fibrio cholera seumur hidup kalian akan ingat oh kayak gini tau baunya ini bukan baunya yang menyengat banget enggak tapi khas saya tidak bisa mendeskripsikan dan ini sangat menular jadi kalau kalian merawat pasien dengan cholera harus sering-sering mencuci tangan harus pakai handscone pada saat merawat pasien cholera akhir-akhir ini sudah jauh berkurang tapi masih ada begitu ada pasien cholera harus aware tentang terjadinya dehidrasi kenapa karena cholera ini benar-benar cair benar-benar yang sur-sur benar-benar yang frekuensinya itu sehari bisa sampai 10-20 kali jadi bisa biasanya kita cepat-cepetan antara cara infus dengan diharinya susah dikendalikan kalau karena cholera jadi harus hati-hati kalau karena E. coli si gela khasnya ada suhu tubuh yang tinggi kemudian tinjanya ada ada darah campur lendir dan seterusnya kemudian nah ini yang paling penting sebenarnya sebagian besar di hari itu merupakan safe limiting disease alias penyakit yang bisa sembuh sendiri cuman beberapa kasus itu menyebabkan apa namanya menyebabkan komplikasi berupa dehidrasi kalian semua harus bisa mendeteksi ada atau tidak dehidrasi pada panderita di hari kalau kalian mencari tanah-tanah dehidrasi pada panderita di hari itu harus sistematis harus dari dari ujung kepala sampai ujung kaki dari ujung kepala yang pertama kalian cari adalah adanya ubun-ubun yang cekung atau sunken fontanel ubun-ubun besar diraba pada anak-anak dibawa umur 8 bulan biasanya masih belum menutup ubun-ubun besar ini dan kalau kalian raba itu akan cekung kemudian tanda yang kedua adalah adanya penurunan kesadaran penurunan kesadaran anaknya menjadi apatis menjadi rewel sangat rewel pokoknya kesadarannya menurun kemudian anaknya menangis tapi tidak keluar air mata itu namanya itu merupakan tanda-tanda dehidrasi juga kemudian kita lihat di mukosa mulutnya kalau terjadi dehidrasi itu mukosa mulutnya kering ditambah lagi adanya sudut garis antara sudut hidung dan sudut mulut di sisi yang sama itu biasanya kalau pada bayi pada anak-anak tidak kelihatan karena jaringan lemaknya masih banyak masih kenceng sehingga tidak kelihatan beda sama orang tua pada tanda-tanda dehidrasi itu ada garis yang nyata dari sudut bibir ke sudut hidung itu salah satu tanda-tanda dehidrasi kemudian prevensi nafas meningkat dan terjadi takipnu dan juga kalau dilihat tidak penadinya juga terjadi takiparji kemudian turgornya menurun saya tahu cara pemeriksaan purgor bagaimana jadi caranya bagian perut dicubit kulitnya kemudian setelah dicubit ditarik ke atas dari cubit kemudian dilepaskan kalau cubitan itu kita lepaskan kita lihat kapan dia kembali ke posisi semula kalau kembali ke posisi semula dan waktu yang cepat dalam hitungan detik dalam kurang dari 2 detik itu berarti turgornya baik tapi kalau lambat bisa sampai 5 detik 10 detik itu namanya turgornya menurun kemudian kita turun lagi didapatkan antara tanda-tanda produksi urin yang menurun bahkan bisa jadi oliguri oliguri itu sama ya produksi urin yang sangat menurun oke jadi ini harus kalian melihat tanda-tanda dehidrasinya dehidrasi itu ada beberapa referensi yang menyebutkan ada dehidrasi ringan dehidrasi sedang dan dehidrasi berat kalau dehidrasi ringan itu belum ada tanda-tanda jaringan hanya pasien merasa sering minum merasa sering haus gitu ya tapi kalau ada tanda-tanda jaringan seperti pada gambar di sini ada apa namanya ada kebun-bun yang cekung kemudian ada mukosa mulut yang kering kemudian ada takipnu ada takikardi oliguri nah ini dehidrasi sedang nah kalau tanda-tanda dehidrasi ini sudah sampai ke menunjukkan tanda-tanda sistem saraf pusat berarti itu sudah tanda-tanda dehidrasi berat biasanya kalau dehidrasi berat itu sudah tampak matanya tampak cowong sekali dan lain sebagainya ya itu kalian harus bisa mengidentifikasi anak ini terjadi dehidrasi apa tidak kalau sedang dehidrasi kalian harus bisa membedakan ini dehidrasi ringan sedang atau berat kenapa begitu karena akan berbeda berbeda jumlah cairan untuk rehidrasinya rehidrasi pada penyelitian dihidrasi itu bisa kita berikan peroral dengan oralid atau bisa dengan intravena ya sudah diberikan intravena kapan diberikan peroral kapan diberikan intravena kalau pasiennya apa namanya disertai muntah-muntah yang provus jelas tidak bisa kita lakukan pemberian rehidrasi secara peroral harus intravena kalau pentingnya lemah rehidrasi berat jelas tidak bisa kita lakukan peroral jadi harus pinter-pinter memilih menentukan ini rehidrasinya kita berikan peroral atau peroral atau intravena kalau anaknya masih dehidrasi ringan anaknya masih aktif masih mau minum muntahnya hanya sekali dua kali maka kita coba pemberian rehidrasi peroral ini adalah tanda-tanda tampak jelas disini yang ini kira-kira apa ini fontanella atau ubun-ubun besar yang cekung UB cekung seperti ini ini mata cowong sudah jelas ya ini mata cowong sekali tapi selain mata cowong ini disertai juga adanya mulut yang kering ini garis antara sudut hidung ke sudut sudut mulutnya ini juga menjadi nyata kemudian ini anaknya tampak lethargis tanpa apatis kesadarannya juga menurun ini menunjukkan menunjukkan adanya turgor kulit yang menurun sama dengan ini turgornya menurun ini salah satu beberapa tanda dihidrasi yang bisa diilustrasikan nah sekarang bagaimana penanganan dihidrasi pada diari saya ulangi bahwa dihidrasi adalah komplikasi diari yang paling sering terjadi dan paling sering menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain seperti seperti ini ya kalau tidak dikoreksi seperti apa namanya seperti lingkaran setan jadi dihidrasi ringan jadi dihidrasi berat menjadi gangguan elektron seterusnya ya maka harus segera dilakukan rehidrasi rehidrasi itu seperti yang saya jelaskan bisa dilakukan peroral maupun dilakukan intravena ya dilakukan melalui keheran infus ya kemudian bagaimana dengan makanya harus dilanjut ya harus dilanjut dengan rehidrasi makan harus seperti biasa ya kalau anaknya masih menyusuh ya terutama yang umur 0-69 asih harus dikatakan kebutuhan karena itu selain penumpang rehidrasi juga mengandung keheran yang bisa menjadi antibakteri maupun anti jamur ya oke kita lanjut suara saya masih bisa didengar ya mungkin masih dokter ya oke kita lanjutkan nah ini rehidrasinya kalau rehidrasi intravena menggunakan apa bisa menggunakan cairan rumah tangga cairan rumah tangga itu bisa sup ya bisa juga larutan gula garam cuman kalau larutan gula garam harus benar cara membuatnya ya airnya 200 cc kemudian diberikan gula kemudian diberikan garam harapnya sedikit saja ya kemudian oralit oralit gampang sekali dikembangkan atau kalau kalau mau yang lebih alami lagi menggunakan air kelapa muda halo 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 kemudian bisa juga rehydrasinya ini dengan cairan infus Nah sekarang kita membahas tentang rehydrasi secara intravena ya kalau dehidrasinya ini ringan maka akan kita berikan rehydrasi cairan cairan rehydrasi intravena sebanyak 50 cc per kilogram berat badan selama tiga jam 50 cc per kilogram berat badan dihabiskan dalam tiga jam kalau dehidrasinya sedang kita berikan 70 cc per kilogram berat badan per tiga jam kalau dehidrasi berat kita berikan 30 cc per kilogram berat badan tapi per satu jam setelah satu jam kita berikan yang 30 cc ini kita lakukan evaluasi evaluasinya ini harus bisa menjawab dehidrasinya saat ini setelah dehidrasi 30 cc ini masuk ke dehidrasi mana dehidrasi berat atau dehidrasi sedang atau dehidrasi ringan kalau masih dehidrasi berat kita lanjutkan lagi pemberian volume cairan yang sama 30 cc per kilogram berat badan per satu jam kalau setelah evaluasi ternyata dehidrasi menjadi dehidrasi sedang ya kita berikan 70 cc per kilogram berat badan per tiga jam kalau setelah evaluasi ya setelah pemberian 30 cc ini kemudian kita evaluasi rasanya menjadi dehidrasi ringan kita berikan selanjutnya 50 cc per kilogram berat badan dalam waktu tiga jam jadi seterusnya ya bagaimana dengan dehidrasi pada penyedita yang mengalami dehidrasi yang hipernatremi ya kalau hipernatremi berarti natriumnya di atas 140 ya maka cairannya yang kita pilih cairan HSD half strength zero ya half strength zero sebanyak 320 cc per kilogram berat badan per 48 jam jadi ini caranya akan ketemunya akan banyak ya bayangkan kalau berat badannya 10 kilo ya 10 kilo maka kita berikan cairan berapa 3200 ya 320 digalikan 10 kilo kali 3200 tapi ingat itu dalam 48 jam berarti dalam waktu dua hari ya itu prinsipnya kalau pasien mengalami dehidrasi di mana kadar natriumnya tinggi maka kita tidak boleh memberikan cairan rehidrasi ya secara agresif dalam waktu yang singkat ya karena akan akan mengancam dan akan malah memberat ya itu ini adalah komposisi cara yang half strength zero tadi ya Nah pada bagaimana dengan dehidrasi pada neonatus ini akan eh dehidrasinya juga akan berbeda ya ini kalau dehidrasi ringan berat badan kali M ini maintenance ya maintenance tuh kalau pada bayi pada neonatus itu ya tergantung umurnya ya berbeda dengan pada anak-anak atau pada orang dewasa katakanlah rata-rata kita buat 150 150 tambah 50 ya 50 ini rehidrasinya 25 ini adalah kehilangan cairan ongoing losses disini berarti berarti berapa 150 200 225 25 dikalikan berapa banyak katakanlah berkarenanya 4 kilo berarti berapa ya itu dalam 24 jam jadi prinsipnya kalau kita melakukan rehidrasi pada neonatus neonatus itu bayi baru lahir sampai usia 28-28 hari itu rehidrasinya enggak boleh agresif ya jadi harus pelan ini aja dalam 24 jam ya saya kira itu ini kalau ini versi ini versi mana versi depres ya yang untuk untuk tenaga kesehatan kesehatan di khusus mas mengambil cara seperti ini ya ada hidrasinya di W di bedakan hanya dua ada jasih ringan sedang dan deketasi berat nyata pemberiannya bisa beroral bisa melalui enjirkan tanpa diinfus dulu kemudian dilakukan dehidrasi singan ini rumusnya ya saya lanjutkan ini yang dietasi berat ini lanjutan di atap tapi lanjutan saya kira sudah selesai nah ini yang paling penting ya Bagaimana dengan obat-obat anti dihari atau antibiotika atau penyebab atau obat-obat lain ya ternyata antibiotika itu tidak pada tempatnya ya enggak harus diberikan antibiotika antibiotika harus diberikan apabila ada indikasi ya tergantung penyebabnya ya kan tergantung kalau paling sering kan karena infeksi virus kalau penyakit kalau karena penyakit virus yang ada gunanya diberikan antibiotik kalau diberikan kalau penyebabnya itu bakteri baru kita belikan antibiotik ya itu nah ini antimikroba antiparasit untuk dihari ya kalau penyakitnya cholera ya kita juga cholera maka kita berikan tetrasitrin kalau sigela kita berikan kodrimoxasol kalau amubiasis kita berikan metronidasol dan metronidasol dan seterusnya ya ini adalah akibat pemberian obat anti dihari pada balita yang mengalami dihari AGEA ya obat anti dihari itu seperti antimotilitas ya papaverin atau loperamid yaitu kontra indikasi ya jangan sampai anak yang mengalami dihari diberikan apa-apa seperti kalau orang dewasa masih oke tapi kalau anak-anak balita jangan ya karena berapa bisa berakibat seperti ini terjadi ilius yang sangat-sangat menyiksa karena sangat sakit perutnya ya Nah bagaimana perjalanan klinis dihari itu 90% akan sembuh dalam waktu kurang dari 7 hari ya jadi tidak menjadi kronis ya 50% sembuh dalam waktu 7-14 hari dan hanya 4 persen dihari yang menjadi kronis ini suplementasi zinc ya masih sampai sekarang sudah menjadi sudah direkomendasikan baik itu dari kemenkes maupun dari WHO ya ini probiotik juga berikan nah ini sekarang kita kembali ke patofisiologi atau patogenesis terjadinya dihari ya pada dihari osmotik ya ada nutrien ya ada nutrien yang di dalam susu ya atau dalam makanan bayi yang tidak bisa diserap nah karena tidak bisa diserap maka di dalam lumen usus akan di fermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada di lukus besar ya sehingga akan menyebabkan tingginya asam organik ya Nah karena terbetulnya asam-asam organik ini oleh menyebabkan tekanan osmotik meningkat tekanan osmotik di intralumen dari sistem pencernaan nah tekanan osmotik yang meningkat ini bersifat menarik cairan menarik cairan sehingga terjadilah dihari dihari osmotik itu berawal dari adanya nutrien yang tertentu yang tidak diserap biasanya laktosa yang tidak diserap sehingga akan di fermentasi ya meningkatkan keasaman isi lumen usus sehingga osmotiknya meningkat lain lagi dengan dihari sekretorik kalau dihari sekretorik itu biasanya karena bakteri adanya infeksi bakteri atau adanya bakteri dalam lumen usus bakteri akan mengeluarkan toksin toksin ini akan menstimulasi c-a-m-p dan c-g-m-p yang selanjutnya akan menstimulasi sekresi cairan atau elektrolit sehingga terjadi dihari ini adalah perbedaan sekretorik dihari sekretorik versus osmotik volume tingkah osmotik lebih banyak eh maaf sekretorik lebih banyak kalau pada saat misalkan ini sementara dipuasakan untuk melihat ini eh eh sekretorik atau osmotik ya biasanya kalau dihari-hari osmotik itu ketika pasien puasa ya sudah diharinya berhenti nah beda-beda sama sekretorik buasa saat anda puasa diharinya berlanjut ya diperiksa kadar Natrium tinja kalau kurang dari 70 berarti sekretorik kalau lebih dari eh kalau kurang dari 70 berarti osmotik kalau kadar Natrium tinjanya lebih dari 70 berarti sekretorik kemudian di ada dilakukan reaksi reduksi ya pada tinja kalau osmotik biasa reduksinya positif atau diukur biasa tinjanya kalau kurang dari lima berarti dihari osmotik kalau lebih dari enam berarti sekretorik ya kesimpulannya sama nah ini sekarang saya pengen melakukan tentang lintas dihari atau singkatannya lima langkah pintaskan dihari langkah pertama adalah rehydrasi oral dengan menggunakan oralid ya tapi tidak harus oralid ya air rumah tangga juga bisa yang penting disini benihnya adalah rehydrasi oral kemudian diberikan zinc selama 10 hari ya kemudian teruskan asi dan makan seperti biasa kemudian antibiotik hanya diberikan secara selektif sesuai dengan indikasi nah lintas dihari lima ya langkah yang kelima ya lintas dihari lima langkah dintaskan dihari nah langkah terakhir dari lintas dihari ini adalah edukasi memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga higiene perurangan pentingnya menjaga sanitasi lingkungan pentingnya memahami komplikasi dari dihari dan lain sebagainya ya saya kira ini tentang dihari akan kita lanjutkan tetanus ya sampai sini ada yang bertanya sampai sini ada yang bertanya bertanya dokter kok gak ada jawaban saya izin bertanya dokter ya gimana ini kalau misalnya kalau seorang ibu menyusui kemudian ibu itu memakan sesuatu yang pedas atau yang dapat menyebabkan dihari itu apakah anaknya juga nanti akan mengalami diaret dok terima kasih ya jadi suara saya bisa didengar bisa tadi yang tanya siapa namanya lainatul marifa dari kelas 5b keperawatan dokter ya jadi asih itu memang apa namanya aroma dari asih rasa asih itu memang sangat tergantung dari apa yang dimakan atau apa yang diminum oleh si ibu tadi nah apabila ibu menyusui itu makan makanan yang terlalu pedas maka apabila pada beberapa kasus bisa menyebabkan dihari pada anaknya atau bisa juga bahkan menyebabkan sembelit pada bayinya ya karena itu memang secara umum tidak dianjurkan eh apa namanya busui makan makanan yang eh eh des atau yang bahunya merangsang dah ada pertanyaan lain kalau nggak ada saya teruskan tetanus sampai saya istirahat sebentar ya selamat menik ya iya dokter terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 sampai 2.000 aja secara garis besar ada empat jenis tetanus tetanus seteralis itu kalau terjadi pada bayi berbelahir umurnya kurang dari 28 di mana portentinya bersempat untuk pembiayaan itu ada di tali pusat karena itu sekali dalam perawatan bagaimana juga ini tetanus 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 kita mendapatkan menjadi ringan sedang kalau ringan itu penyakuan pada otot-totot di taruh mulut atau lokyo di dalam mulut ini berusaha kaku dan juga seperti menyebut ada bisa ngopong dan makan karena kaku penyelitian tidak kuasa menggerakkan tapi dia saja berumurnya ini menyebutnya ini saja dan ada di pagi makanan dan kaku otot leher jadi otot lehernya ini tidak bisa digerakkan waktu menggerakkan leher ke bawah atas sampai ke tolak menoleh itu karena ada banyak cekak kaku otot bangku tak potong kaku otot kuning perut reduce tarjo nikut reduce tarjo nikut itu kaku pada otot-rotot di atas nyalin dan kemudian kaku otot ekremitas dan dikejar kemudian robot size nah sekarang ini robot di tengahnya ada sejala tapi kita cepuk kaku dikatakan gejak tetan sedang ya tadi kita ketengan kalau dikatakan tetan sedang itu kalau terjadi gejang raksang jadi kalau sedang ingat belum menjadi gejang tapi sudah jadi paspel dan waktu itu kekakuan otot jadi dimanapun terlebih dah kalau kalau ada raksangan yang kemudian yang berat jadi ketidaksekotan walaupun ada atau tidaknya rangsangan kerja kota yang dicertai ketidakstabila jadi harap-harap biasanya terikatnya yang teras dan tidak terasa ngompol mengepalkan atas koleksi ekstremitas bawahnya pada saat kejang yang menjadi apa temennya yang jadi khas dan tidak ada kampuan jadi saya ulangi, satu-satunya penyakit penyakit adalah utama penyakit yang pada saatnya wakilnya sadar, satu-satunya adalah penyakit adanya instabilitas parakonomi, autonom, kemudian dipertensi yang lapir ada salivasi dan diukuri ya, pertama klinis berbun ya, itu apa namanya penyakit ya, ada semua ya, kemudian cara berjual itu tidak ada kemudian 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 hilang tapi ini waktu berhenti, ya, agak lama komplikasi dari tetanus general yang pertama yang pertama terjadi karena terlalu terikir kemudian kemudian juga dan ketika, 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 ketika putusnya akan Hai apalagi yang paling dan pneumonia karena pada kita bercerita tetapi ini harus kita berbaring terus-terus dan ini akan meningkatkan saya sampai jadi bagi tulang apa namanya dan juga sama jadi proyekan otot lebih kuatnya ya api dan kompeten total adalah ini dari wadah kita menjadi indikator yang terkena yang terkena yang ketemu tadi saya jelaskan kemudian kadang-kadang kulit karena pada awal-awal nah ini salah satu gambaran tetanusnya karena maka tidak bisa minum tapi saya kira itu nah ini juga tetanus-tetanus dan lebih berat lagi karena kita merasakan bagaimana kakusnya otot bagaimana disampai ke sisi yang pertama setelah APC adalah diatasi kecang obat kecang yang paling bagus untuk mengatasi kecang pada tetanus kemudian melakukan garantikasi kuman dan kontrol diskusi dan kontrol diskusi kita mau ada yang didanyakan penting untuk perawatan masyarakat yang disikutnya tidak mungkin masyarakat masyarakat kalau anak kalau jadi untuk menjukan kecang pada ini agak susah ya harus masyarakat kalau biasanya minimal dulu kalau ini maksimal dulu tapi harus disertai dengan kualitas apa namanya bukuan ya terus pasimal apabila dari pasimal tetapnya dipenuhi maka apabila apa dari kita masih berduka harus dilakukan harus dilakukan apa ya protokol lain ya jadi dengan kurari kita pernah melakukan masyarakat iklar akan berjalan sekarang dan saya kira itu ini ini tadi ya saya masih masuk di DTP 2 4 6 2 4 oh ini yang lama ya yang baru 1 2 3 4 dan 8 6 6 7 1 1 5 dan ini adalah persyaratan ya kita ngajang ini persyaratan struktur itu yang ini kita kira itu sampai dikini pada kalian ada pertanyaan silakan halo suara saya masih terdengar masih silakan kalau mau tanya baiklah akan saya tutup kuliah pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang kesalahan dan jari lagi kita menjadi berarti bagi kalian semua untuk banyak tahu teori terkini tentang jari dan tetap tadi dan semoga juga yang kita dalam kita berkataan dapat di terobol dan saya berbasi mohon maaf dikada kesalahan berkata kesalahan berkata kesalahan Terima kasih. 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 Terima kasih.